Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Markin Tufat Di akal ini kita akan membahas untuk bab esai B ya Penilaian Harian Limit Fungsi Matematika Wajib Kelas 11 Semester 2 Oke, langsung saja soal nomor 1 Limit X mendekati 10 X kuadrat dikurangi 11 X plus 10 Dibagi dengan X kuadrat min 7 X min 30 Ternyata hasilnya itu adalah A per B Ditanya A min B Oke ya guys Kita bisa menggunakan metode faktorisasi Nah, kita faktorkan saja Di sini kita faktorkan X, X maka X kuadrat Ada X mendekati 10 Maka nanti salah satunya adalah X min 10 Nah, 10 itu kan artinya 10 dikalikan 1 ya Agar penjumlahannya nanti bernilai min 11 Maka nanti min 10 ditambah min 1 Namanya min 11 Hasilnya min 11 ya Oke, selanjutnya disini ada X min 10 30 itu adalah min 10 dikali dengan 3 ya 3 kalikan min 10 itu adalah min 30 Lalu kita letakkan sini ada X ya Oke, min 10 X ditambah 3 X itu adalah min 7 X Ya, faktorisasi kalian harus sudah di luar kepala ya Pasti kalian bisa Kita lanjutkan Ada yang sama, boleh kita corek Setelah ada yang sama, boleh kita substitusikan Dengan nilai X-nya adalah 10 10 dikurangi 1 dibagi dengan 10 ditambah 3 Maka jawabannya adalah 9 per 13 Oke, inilah A per B Maka dari itu A-nya adalah 9 B-nya adalah 13 Yang ditanya adalah A min B 9 dikurangi 13 13 diambil 9 itu adalah 9 dikurangi 13 itu adalah min 4 Baik, kita lanjut ya ke soal nomor 2 Nilai limit X mendekati 5 per 3 3 X kuadrat dikurangi 14 X plus 15 Dibagi dengan 3 X kuadrat min 11 X plus 10 Oke, limit X mendekati 5 per 3 Kita bisa faktorkan ya Nah, untuk 3 X kuadrat Maka nanti 3 X dikalikan X 15 itu kita bisa gunakan 5 dikalikan 3 ya Saya letakkan sini 5 Saya letakkan sini 5 Saya letakkan sini 3 Agar penjumlahannya menghasilkan min 14 3 dikalikan min 3 itu adalah min 9 Min 9 dikalikan dengan, ditambah dengan min 5 Oke, hasilnya min 14 Oke ya, maka yang bawah unsur pembuat 0-nya itu adalah 3X min 5 Maka salah satu faktornya itu 10 itu adalah 5 dikalikan dengan 2 ya Maka biar plus 10 min 5 dikali dengan min 2 Nanti di sini ada X Kita akan coba 3 X dikalikan min 2 itu adalah min 6 X Min 5 dikalikan X itu adalah min 5 X Min 5 X ditambah min 6 X itu adalah min 11 X Oke guys, kita sudah selesai faktorisasinya Ternyata ada yang sama Boleh kita coret Tinggal kita substitusikan 5 per 3 min 3 dibagi dengan 5 per 3 min 2 Maka nanti 5 per 3 dikurangi 9 per 3 Dibagi dengan 5 per 3 dikurangi 6 per 3 6 bagi 3 kan 2 Oke ya Maka yang atas itu 5 kurangi 9 adalah 4 4 per 3 dibagi dengan 5 dikurangi 6 itu adalah min 1 per 3 Ya, 4 per 3 dikali dengan negatif 3 per 1 Jawabannya negatif 4 Pasti bisa Ya, untuk nomor 3 ya Kita akan coba cek terlebih dahulu di sini soalnya Limit X mendekati 3 ada 4 X kuadrat Dikurangi 12 X dibagi dengan X min akar 3 Kita akan menggunakan metode substitusi langsung dengan X mendekati 3 Ya, maka nanti 4 3 kuadrat dikurangi 12 sekalikan 3 Dibagi dengan 9 ya Nah, harusnya kan ini kita buat 0 per 0 ya Untuk yang bagian atas betul 0 per 0 36 dikurangi dengan 36 ya Untuk yang bagian bawah itu adalah 3 min akar 3 Nah, ini bukan 0 nih Nah, kemungkinan ini soalnya ada kekeliruan ya Untuk X-nya boleh kakak ganti dengan akar X Maka apabila akar X, maka akar 3 Akar 3 kurangi akar 3 itu adalah 0 Kemungkinan pertama adalah seperti itu Kemungkinan lainnya itu penyebutnya itu harusnya X min 3 Ya, karena 3 kurangi 3 itu juga 0 Ya, oke ya Ini kemungkinan ada salah soal untuk bagian penyebut Ya, saya akan buat dengan soal yang ini ya Akar 3, eh sorry Akar X min akar 3 untuk bagian penyebut Nah, karena hasilnya adalah tak tentu Berupa 0 per 0 Maka kita bisa menggunakan metode merasionalkan ya 4X kuadrat min 12X dibagi dengan akar X min akar 3 Kita rasionalkan, maka nanti akar X plus akar 3 dibagi dengan akar X plus akar 3 Oke, limit X mendekati 3 4X kuadrat min 12X Saya lepas menjadi 4X Di sini X min 3 Ya, dikali dengan akar X plus akar 3 Lalu yang bagian bawah nanti bentuknya adalah A kuadrat min B kuadrat Maka bentuknya X min 3 Ya, oke ada yang boleh kita coret Ini kita coret Setelah dicoret boleh kita substitusikan 4 dikalikan 3 Akar 3 ditambah akar 3 4 kalikan 3, 12 12 Akar 3 ditambah akar 3 Itu 2 akar 3 Maka jawabannya 24 akar 3 Nah, nilai K-nya itu yang memenuhi adalah 24 Paham ya? Oke lanjut kita masuk ke soal nomor 4 Ditanya limit X mendekati 27 X min 27 dibagi dengan X pangkat 1 per 3 Dikurangi 3 Nah, jika ada yang bertemu dengan soal seperti ini Untuk X pangkat 1 per 3 ya Untuk X pangkat 1 per 3 Saya anggap sebagai P Maka jika X pangkat 1 per 3 Kita pangkatkan 3 Kan itu hasilnya X Ini X ya Ini X yang bagian atas Maka nanti X pangkat 1 per 3 itu adalah P Dipangkatkan 3 Maka nanti nilai X Itu adalah P pangkat 3 Paham ya? Nah, soal tersebut Saya ubah menjadi limit X pendekati 27 P pangkat 3 min 27 Dibagi dengan P min 3 Inilah nilai X pangkat 1 per 3 Inilah nilainya X pangkat 1 ya Kita buat X pangkat 1 per 3 Kalikan 3 Pangkatkan 3-nya Ya, ini kita corek Maka hasilnya adalah X Maka nilai X itu adalah P pangkat 3 Selanjutnya A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 Itu nilainya adalah A min B A kuadrat ditambah dengan B kuadrat Ditambah AB Inilah rumusnya Inilah rumusnya Nah, di sini limit X mendekati 27 P pangkat 3 27 saya buat 3 pangkat 3 Dibagi dengan P min 3 Maka nanti limit X mendekati 27 P pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3 Itu setara dengan A pangkat 3 min B pangkat 3 ya Maka nanti A nya adalah P P min 3 Nanti di sini ada P kuadrat Ditambah 3 kuadrat itu 9 Ditambah A kalikan B P kalikan 3 Dibagi dengan P min 3 Nah, ini kan P min 3 nya boleh kita corek Limit X mendekati 27 P kuadrat ditambah 3P Ditambah 9 ya Limit X mendekati 27 Kita masukkan nilai P nya adalah X pangkat Sepertiga ya Maka nanti X pangkat sepertiga Saya pangkatkan lagi 2 Ditambah 3 X pangkat sepertiga Ditambah 9 X nya 27 27 itu adalah 3 pangkat 3 Dikalikan sepertiga Dikalikan 2 Ditambah 3 Dikalikan 3 pangkat 3 Dikali sepertiga Ditambah 9 Ini hilang Maka sisa 3 kuadrat itu adalah 9 Ini hilang Tinggal 3 pangkat 1 ya 3 kalikan 39 Ini juga 9 Hasilnya adalah 27 Sebuah mobil bergerak dengan Kelajuan tertentu Sehingga jarak tempuh setiap saat Dirumuskan dengan 2T kuadrat Min 32T S dalam meter Dan T dalam detik Kecepatan sesaat Yang dialami mobil Saat T mendekati 20 detik Ditanya kecepatan Ditanya kecepatan Pada saat T nya 20 detik VT Itu rumusnya adalah S per T ya Jarak dibagi dengan Waktu Maka nanti Kita bisa menggunakan limit Limit T mendekati T1 Nanti ST Dikurangi dengan ST1 ya Dibagi dengan T min T1 Disini limit T nya mendekati 20 detik ya Maka nanti ST Dikurangi dengan S20 Dibagi dengan T min 20 Ya Nanti sini limit T mendekati 20 ST nya itu adalah 2T kuadrat Min 32T Dikurangi S20 Saya akan hitung S20 Maka nanti 2 dikalikan 20 kuadrat Dikurangi 32 Dikurangi 20 400 Dikurangi 2 itu 800 Dikurangi 2 2 kalikan 2 4 ya 3 kalikan 2 itu 6 Dikurangi 640 0 10 kurangi 4 itu 6 7 kurangi 6 itu 1 160 ya Dibagi dengan T min 20 Ya kita lanjutkan ya Untuk limit T mendekati 20 Kita faktorkan Maka nanti Di sini 2T Di sini T Ada T Mendekati 20 Maka nanti Unsurnya adalah T min 20 160 Itu adalah 20 Dikalikan dengan 8 ya Dikalikan 8 Nah seperti ini 2 dikalikan Min 20 20 itu adalah Min 40 T 8 dikalikan T itu adalah Plus 8 T 40 dikurangi 8 itu Adalah 32 Ya negatif 40 Tambah 8 maksudnya Itu negatif 32 Ya faktorisasi Untuk atas Udah Sekarang dibagi Dengan T min 20 Kita bisa Corek ya Maka nanti Bersisa 2T Plus 8 Tinggal kita Substitusikan T nya 20 2 x 20 Ditambah 8 Maka jawabannya Adalah 48 Amper Sekon Oke ya guys Ya semoga kalian semua paham Saya sudah bahas untuk 5 soal bagian B Si Semoga bermanfaat ya Assalamualaikum Selamat menikmati